Intro Menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim dan potensi bencana alam yang mengancam masyarakat Indonesia, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyampaikan, Komisi 5 DPR RI akan mengawasi dan mendorong penggunaan anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi 5, agar diprioritaskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, termasuk infrastruktur mitigasi bencana sehingga ketika terjadi bencana alam, bisa meminimalisasi kerugian dan korban. Jadi mitra kerja Komisi 5 itu tidak berubah, tentu tugas kami adalah sama, tugas fungsi DPR pokok, tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan juga mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan untuk infrastruktur mitigasi bencana dan melakukan pencegahan terhadap potensi bencana yang bisa diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah, dibandingkan mempersiapkan anggaran untuk penanganan dan pengelolaan pasca bencana. Karena sebenarnya lebih baik persiapan anggaran, program, dan lainnya itu lebih pada penekanan kemitigasinya daripada pengelolaan bencananya. Sehingga harusnya dengan iklim Indonesia yang jelas hanya dua musim ya, musim kemarau, musim hujan, harusnya kita juga lebih siap menghadapi beberapa bencana-bencana yang sudah menjadi sejarah bangsa ini, ya termasuk misalnya banjir, kemudian gempak. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.